Ya pemirsa, selasa pagi Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana didaulat menjadi pemateri dalam kuliah umum ratusan mahasiswa baru Politeknik Jambi. Maulana menyampaikan materi pendidikan vokasi untuk menciptakan mahasiswa dan lulusan yang berdaya saing. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa baru Politeknik Jambi tahun acara 2019-2020. Kuliah umum tersebut dalam program pengenalan kehidupan kampus. Selain mahasiswa, TAPA hadir Direktur Politeknik Jambi dan Direktur 1 Politeknik Jambi. Kuliah umum tersebut juga dihadiri para mahasiswa pertukaran pelajak dari Johor, Malaysia dan para orang tua mahasiswa baru. Dr. Maulana yang merupakan pemilih rumah sakit bersalin Anissa menyampaikan materi terkait pendidikan vokasi, menciptakan sumber daya manusia yang memiliki skill dan berdaya saing. Maulana juga memberikan motivasi dan semangat kepada mahasiswa agar dapat mencapai cita-cita. Suasana kuliah umum TAPA hidup dengan sesi tanya-jawab dan sesi diskusi bersama mahasiswa. Pada saat Bapak, waktu itu saya menginginkan sebagai status mahasiswa, apa motivasi Bapak untuk menjadi seorang kemahasiswaan? Kemahasiswaan, sehingga saya menjadi salah satu pengurus. Terima kasih kami kepada para mahasiswa baru ini, tiga tips and trade untuk menjadi orang yang sukses untuk masa depan. Saya akan datang. Bahwa saya tidak akan keluar kampus ini sebelum jadi sasana, sesuai dengan diri saya dan diri orang tua saya. Yang kedua, tipsnya selalu minta doa orang tua. Jadi saya sangat apresiasi ini kepada konteks Politeknik Jambi yang menibatkan orang tua dalam pasir. Mewakili pemerintah Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana sangat mengapresiasi pihak Politeknik Jambi yang terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Jambi. Terlebih, pada kuliah umum ini menghadirkan para mahasiswa pertukaran pelajar Politeknik Johor, Malaysia. Pemerintah Kota Jambi juga memiliki rencana melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan pemerintah Malaysia. Maulana juga mengapresiasi kuliah umum mahasiswa dengan turut menghadirkan langsung para orang tua mahasiswa. Karena peran orang tua dinilai sangat penting untuk kesuksesan seorang anak. Dan saya bahagia karena juga hari ini hadir dari Politeknik Mersing Johor, Malaysia. Juga hadir dalam konteks pertukaran pelajar dan membangun jaringan kerjasama. Insya Allah besok Bapak Wali Kota juga akan ke Johor dalam rangka meningkatkan kerjasama. Dalam rangka tukar-menukar ilmu, pengalaman, dan teknologi. Saya sangat mengapresiasi dan hari ini juga dihadirkan orang tua. Ini satu hal yang luar biasa. Saya sudah beberapa kali memberikan kuliah umum dan hari ini dihadirkan orang tua. Sehingga saya memberikan motivasi baik kepada mahasiswa baru maupun kepada orang tuanya untuk saling mendukung, menyukseskan anak-anak, dan harus punya mimpi menciptakan satu inovasi di bidang teknologi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih telah menonton!